Hai tes 12 lo tes 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 di sini kita sediakan kabel-kabel 5 meter dengan mic clip-on 1,5 meter jik HP selongsong bakar dan splitter dan disini sini kita akan coba untuk mengeluarkan spoolnya dulu nah ini dia spoolnya nanti kita akan sambungkan ke kabel yang tadi teman-teman ini kita keluarkan dulu besinya sebentar kita akan pakai besinya itu ya teman-teman jangan dibuat sekarang kita sambung kabel yang tadi teman-teman kita kupas dulu kabelnya kita solder dua kabel ini kita satukan ya teman-teman nah kita akan pakaikan selongsong bakar selongsong ini berfungsi agar kabelnya ini bisa awet ya teman-teman biasanya di bagian sini itu seringkali rusak atau putus dikarenakan seringkali tertekuk jangan lupa kita pasangkan dulu kepalanya ini perhatikan baik-baik ya teman-teman di sini ada kutub positif dan kutub negatif biasanya kutub negatif itu tersambung dengan bodinya ini teman-teman ya Nah sekarang kita sambungkan kabel ke spool perhatikan baik-baik ya teman-teman kabel yang sudah kita satukan tadi kita sambungkan ke positif ya teman-teman dan kabel yang tidak terbungkus ini kita sambungkan ke negatif nah inilah hasilnya bisa dilihat Hai sekarang kita tutup kita bakar lagi selongsong ini memang khusus untuk kabel ya teman-teman oh iya saya lupa untuk memasang besinya besi ini berfungsi agar tidak goyang ya teman-teman agar kabelnya ini tidak mudah ketarik nah seperti ini nah sekarang kita tutup lagi nah sekarang sudah kencang ya teman-teman nah sini kita akan pasang untuk bagian jacknya yang bagian ini kita satukan ya teman-teman nah seperti ini bisa lihat yang kabel yang terbungkus ini kita satukan lagi seperti yang tadi dan bagian negatif ini kita potong ya teman-teman nah disini kita solder dulu jangan lupa dipasang dulu ini teman-teman ya nah kita pasang selongsong yang kabel yang tidak terbungkus ini itu adalah ground ya teman-teman kita sambung di bagian ini dan yang menggunakan kabel itu bagian positif nah sekarang sudah selesai ya teman-teman kita tutup lagi penutupnya ini ya seperti ini sekarang kita sambungkan ke splitter sekarang kita telah selesai membuat mic clip on dengan panjang 5 meter ini sangat cocok bagi kalian yang ingin rekam suara live atau untuk ngevlog dimana dengan memiliki panjang 5 meter kamu sudah bisa merekam dengan jarak 5 meter sekarang kita coba tes dulu mic nya kita sambungkan ke handphone tes 1 2 lo tes 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 dicoba tes tes lo tes 1 2 tes dicoba terima kasih 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 terima kasih